Intro Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Ini adalah behind the scene dari Cabriolet Challenge episode 3, 4, 5, dan 6. Di video ini, Anda akan melihat apa yang terjadi di balik kamera pada saat kami melakukan Cabriolet Challenge. Jika Anda belum menonton video Cabriolet Challenge, sebaiknya sebelum menonton BTS ini, tonton dulu video aslinya yang ada di channel Fitra Eri, Arief Muhammad, Motomobi, dan Ritwan Hanif, atau Anda bisa melihat playlist Cabriolet Challenge yang ada di channel ini. Selamat menyaksikan! Intro Oke, jadi hari kedua ini sudah selesai. Kalah dimasak tadi, tidak apa-apa. Tapi di minigame yang kedua, naik sepeda, manjat ke atas, turun lagi, nanem bakal, selesai. Saya paling tua di sini. Itu yang paling muda di belakang semua. Dan banyak banget alasan mereka. Tidak bisa terima. Nah, ini kita sekarang sudah mau, di hari ketiga nih sekarang, masih di Pelataran Menjangan, dan kami pagi-pagi itu diminta untuk ke tepi laut, ke pelabuhannya dari Pelataran Menjangan. Tapi belum tahu mau ngapain. Ini Panitia masih siapin semuanya. Ini ya, namanya Pelataran Menjangan, benar-benar masih ada menjangannya loh. Tuh, tuh di situ. Kawanan Menjangan. Di mana lagi? Di Jakarta, selain di Taman Safari, kita bisa lihat kayak gini. Ini emang, Pelataran Menjangan ini bertempatnya itu di Taman Nasional Bali Barat. Dan itu luasnya sekitar 400 hektare, Taman Nasionalnya itu. Ada Rusa, Sambai Kijang, tuh. Diesel lagi? Iya, iya. Sebelum mulai syuting ya, ini crew-crew di Road Party Cabriole Challenge nih, udah mulai ngelunjak nih. Minta mobil krunya itu tuh. Alphard sama Mercy GLS tuh. Ada juga Isuzumi MUX, ada Pajero Sport, ada Innova, ada Xpander. Itu tuh. Gak tau tuh siapa yang naik itu tuh. Saya. Revy? Iya. Lo naik yang mana, Ref? Alphard. Lo naik Alphard? Iya. Ada Alphard, ada GLS. Untung kita naik cabrio. Walaupun sampai hari ketiga, kita belum sama sekali dikasih kesempatan naik cabrio kita. Ini kenapa nih om? Oh iya. Om Mobi, di challenge yang sebelumnya, itu juru kunci. Kalah, makanya dia harus pakai ini. Topi Happy Birthday. Karena berat ya, bahaya. Yang lain itu, ngelawan tuh pasti berat. Kalau misalnya kami pertama nih udah nggak terakhir gitu loh. Kalau dulu kan kami menang, Amazing Race pertama langsung juara. Ini tuh kalah dari yang Amazing Race ya? Yang terkenal. Hah? Amazing Race kan? Dari mulai Amazing Race kan? Iya. Jadi dia udah 2 hari, dia pakai topi itu. Hari kedua kemarin dia full pakai topi Happy Birthday. Nah, sebentar deh. Ini yang... Sebentar, sebentar. Ini kan... Amazing Race. Iya. Iya kan? Dari Amazing Race, belum lepas-lepas. Karena hari kedua isinya minigame semua. Yang ini, ini hari keberapa yang kita shoot? Ketiga. Ini hari ketiga. Berarti nggak gue pakai. Pakai dong, sampai ada challenge berikutnya. Nggak, nggak ada challenge berikutnya. Lo pakai sampai ada challenge berikutnya dan lo nggak juru kunci. Loh nggak? Gimana sih? Iya, benar. Iya, sama tadi kayak gitu. Kan tergantung challenge. Enggak, tergantung challenge ya. Challenge kedua kan gue benar. Challenge yang berguna sama mobil, challenge yang official. Enggak, nggak, nggak, nggak. Gue nggak pakai. Om, om. Enggak, serius. Enggak, serius, serius. Gue nggak pakai. Serius, serius. Challenge kedua itu bukan challenge. Itu mini challenge. Ya nggak lah, itu challenge lah. Sama aja. Enggak, banyak-banyak. Enggak, nggak. Nih nih, lo tadi ingat nggak? Beneran, beneran. Kemarin itu dibilang sudah boleh dilepas. Siapa yang bilang? Eh, Bapak Pala. Itu orang yang masih. Bapak Pala. Hahaha. Udah, boleh dilepas? Belum boleh dilepas kan sampai real challenge-nya kan? Sampai nanti challenge berikutnya. Sampai nanti challenge berikutnya baru. Nggak, challenge berikutnya kan yang itu. Nanti kan tadi diumumin tuh pemenang poinnya. Tadi kan pemenang poinnya kan. Nggak, challenge berikutnya kan pas yang masak. Tadi selesai kan tadi. Tapi masih dipakai dulu. Sampai nanti. Karena itu mini challenge kan. Nanti diumumin untuk yang kalah. Itu challenge benar. Sebelum challenge ini nanti nih. Yang ikutin panitia daya masih harus pakai kan. Enggak, 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 enggak. Pakai. Pakai tuh. Panitia jangan terintimidasi. Gak bisa. Enggak, 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 enggak. Pakai dulu nanti sampai. Challenge satu, enggak. Challenge dua kan gue udah menang. Itu bukan challenge dua, itu bukan challenge. Itu akumulasi. Itu akumulasi. Enggak, enggak, enggak. Masih harus pakai. Enggak bisa akumulasi. Kalau akumulasi orang yang dibawa terus dong. Kayak gini. Siap menang, enggak siap kalah. Tidak siap menerima konsekuensinya. Yang pakai ini adalah yang terakhir kalah challenge. Seperti yang gue bilang di awal kan. Enggak, enggak akumulasi. Banyak orang yang siap untuk menang. Tapi tidak banyak orang yang siap untuk kalah. Enggak, enggak. Orang kita sama-sama clear kok, denger. Nah ini kita disuruh naik. Ada kapal depan kita. Ini kapal yang waktu itu saya romantic dinner sama istri saya nih. Sama Rima. Awas hati-hati ya. Kalo keramaian. Kalo keramaian. Kalo keramaian. Dan enggak boleh ke pinggir-pinggir ya. Jalan, jalan, jalan Jeremy. Jir, jir, jir. Jir, jir, jir. Jir, jir, jir. Jir, jir, jir. Jir, jalan, jir. Jir, jalan, jalan. Oke, sekarang kita challenge-nya di atas kapal. Enggak ngerti tapi mau disuruh ngapain. Ini mobil langsung goda-godain angels. Oke deh. Bisa ternyata orang depan. Iya. Bisa depan. Bisa. Jira. Jira. Marcos Pitcai. Mx. Kamal. Jir, jira. Dengar papo Luther. 裡面, warna皇际 di Suè-Misro. Tiada. Andang-Mx. substrateOS-ή염. rot agenda gaming. Terima kasih telah menonton! Tapi kita baru boleh Bunderin atau kasih silang Kalau kita ngisi satu botol sirup Pake ember dan embernya juga bolong Dan tadi satu tim Mama O Mobi kalah Kalah, nah sekarang udah selesai Sekarang kita disuruh istirahat Terus habis itu kita akan pindah Tapi tetep belum boleh pake mobil kita Belum tau juga pindah kemana Yaudah kita pindah tempat dulu deh sekarang Lepi kemana? Kesiangan bangun ya? Iya Udah bawa ke lapangan golf Ternyata bukan suruh tanding golf Suruh tanding yoga Dan kita belum ketemu cabrio kita juga Nah ini kita dianterin sama bagi-bagi ini Sama bagi-bagi ini Dan kita udah ujin spesial ke lapangan golf Jadi kita tunggu tadi ada orang main Kita tunggu dulu Kita lagi shoot Begitu ada orang mau main Kita minggir dulu Begitu ada Begitu ada Orang udah gak shoot Kita balik lagi Eh, kita balik lagi Begitu ada orang mau mukul Kita minggir lagi Tapi thank you deh Lapangan golf di Mana ini namanya nih? Handara ya? Thank you ya Lapangan golf di Handara ini Lapangan golfnya keren banget Dan Udah ngijinin kita shooting disini Ini kalo buat temen-temen yang suka golf sih Wajib nih dateng kesini Handara Golf Resort Di deket Bedugul Skies Shining away So blue In this paradise To inboss away your Peace and bruise Walaupun belum diumumin pemenangnya Kayaknya gagal total tadi tuh Udah 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 Masuknya tuh udah cepet gitu Masih mending om Gue udah cepet-cepet Eh, mobil lah lambat Ah, kelupaan Saking itunya Jadi langsung nyalain mesin Masukin gigi Belum pake seatbelt Disuruh mundur lagi Terus abis itu gak bisa di stutter mobilnya Karena masih masuk ke R Abis mundur Aduh Kayaknya bakal ini lagi Dan tadi sempet ini nih Sempet kegeser Jadi ininya panel pintunya Sempet kegeser Kebuka Tapi ternyata udah bisa di clock lagi Cuman clipnya aja Nah sekarang mesti ngebawa ikan Ikan ini dikasih nama Mia dan Atta Mia Atta Jadi Aduh dimana Tapi naruhnya ikan ini ya Nanti bisa dikasih Jalan nya bagus banget ya Kadang hujan, kadang berhenti Kadang hujan, kadang berhenti Untung atapnya Dua detik tutup Dua detik buka Sampai Gintamani kita disuruh makan dulu Ini makannya Bener-bener di atas danau ini Gak kirain biasanya yang namanya Terapung itu kan Cuk, ada fondasi gitu ya Ini ternyata ngapung beneran Ngapung beneran goyang-goyang Dia pake drem-drem gitu di bawah tuh Itu keliatan tuh Untung Panitia nyuruh kita makan duluan Karena masih hujan di luar Lumayan lega ya ternyata Bukan challenge yang aneh-aneh Ternyata itu paket buat diserahkan ke Desa Turunyan Memang kami diajak ke pemakaman Tapi Itu bener-bener satu yang baru Yang kita baru lihat Saya baru lihat sekali Cara pemakaman di Desa Turunyan Dimana jenazah itu diletakkan langsung Di atas tanah Di bawah pohon Tarumenyan ini Pohon Tarumenyan ini yang bikin Nama desa ini jadi Brunyan Coba kita dengerin ini Om Mobi Gimana perasaannya Om? Perasaannya? Oh, senang sekali dapat kesempatan seperti ini Dan lega Dan lega Jadi gini Tadinya kita takut Kita takut challenge-nya gitu Sekitaran situ Tapi alhamdulillah memang Ya kita tau kan Gak mungkin Gak mungkin ini Sakral Sakral sekali Dan ini kesempatan luar biasa loh Tapi kita bener-bener tau Budaya Dan ini satu-satunya di dunia Di dunia, ini pohon Satu-satunya di dunia Dan di Bali juga Cuma satu pohon itu Cuma satu pohon itu yang bikin Jenazah itu Tidak busuk seperti normalnya Di dunia lain Desa turunyan Dan penduduk desanya juga baik Kepala desanya juga baik Dan disini Disini tuh Kalau udah malem tuh Mereka pulang semua Jadi disini ada toilet Dibikin fasilitas toilet Dan toko ya Iya Nah di dalem tadi udah lihat semua kan Di video utama Iya Seperti diduga Saya Waktunya paling jelek Tadi Pas apa Drag Race itu Kok bisa? Ini kenapa dia? Kok bisa gitu? Arief cepet Tapi emang gue 11 detik ya tadi Emang secepet-cepet? Cepet-cepet loh Terus yang kedua Jadi saya waktu paling jelek Jarak paling jauh Sama gaya paling jelek juga Jadi ya udah Gak tapi sebenernya tadi Gue tau lo lama Gara-gara grogi Gara-gara lupa seatbelt kan om Sebenernya lo tadi cepet om Kalau nggak lupa Iya sebenernya cepet Cuma karena begitu lupa pake seatbelt Udah kacau semuanya Tapi nggak apa-apa Gak apa-apa Challenge masih panjang Kita sekarang ke Ubud Dikasih hadiah nginep di Ubud Karena kita tadi udah ke Trunyan Ayo Tenang Waduh Jadi Tadi lo nabrak ya Iya Kena trotoar Terus inner fendernya copot Ini kelihatan disini nih Ada Apa namanya Apa ini Baret Cukup dalam Ini gunting mana ya Berhubung kita Gak punya Gak punya tali Jadi kita mau bikin tali Pake ini nih Ini kalo gak salah ada gunting Tapi yang mana ya Jadi gue kalo pergian jawa tuh selalu bawa beginian Karena kita gak tau apa yang akan terjadi ya Gak udah lah gak ada Coba pake ini nih Gak tebelan sih Nah ini dulu Pasin dulu Nah Nah sobek gitu sih Hah Sobeknya sih Sobek Ini gak sobek sih Klepannya lepas Oh klepannya Klepannya Ini nih Klepannya ilang ya Satu Ilang apa Bisa ditempelin gak klepnya Nah tadi tuh Tempelin keras Oh Bentar Keras Ini karena lu belum Iya Belum dibuka itu klepnya Tapi gue takutnya Nanti dipasang lagi klepnya Gitu lagi Coba ya kita pake klep dulu ya Oh J Sambar Oh Sos Sambar Dari sini Oh Dari sini Tentu Setelah sini Lekas Tentu Oh Tentu Bentar 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 Tentu Bentar Nanti Gitu Ini ada Oh iya Ada yang ini yang patah yang putus Oh Oke Berarti ini cuma nahan satu doang di sini Nah oke, ini kalau dia cuma satu, takutnya kan nggak kuat Jadi kita tali aja dia bener Iya, yaudah kita tali aja Jadi ada tali ya? Mana tuh? Mana? Mana? Ini, di sini Nah, Raffia save our day Our night Our night That one Oke, masukin sini Kita ikat mati aja ya Trottoor mana? Trottoor mana? Tadi, Trottoor hotel Hotel yang pagi? Lata itu apa? Bukan hotel? Oh yang wala satna? Rumah makan, iya restoran Oh restoran tadi pas baru keluar? Iya Gue takut untuk sambar dah Lagi kosong mas, lagi kosong Lu udah nggak perlu di sana sih Oh udah, nggak apa sih mas Gak apa sih mas Lu ke pelataran lu? Iya Iya pelataran juga deh Sip Udah aman insya Allah nih Tadi, mana lihat HP lu? Yang gue pecahin Ntar Tadi awal-awal gue nyenter pakai HP ini Terus nggak sengaja jatuh Pecah deh Nggak kelihatan Iya, nggak kelihatan Pokoknya HP lu pecah gara-gara gue Sorry ya Masih ganti deh Nggak jadi ini Tak karyanya Oke Oke kita lanjut Gara-gara gue Nge-rempet trotoar Jadinya Dua nih yang lu repotkan Iya Mas Ritwan Sama Handphone gue Oh iya Jadi gara-gara gue nabrak Tadi Mas Ritwan minjem HP-nya Buat nyenter HP-nya Review juga jadi ikutan Nah ini pagi-pagi udah dijemput sama Alphard dan GLS-nya crew Sekarang kita disumpulin di sebuah hotel Lupa tadi nama hotelnya apa Apa namanya Ref? Elements Elements Dan kita udah disuruh dari pagi Tapi kita belum tau kita mau disuruh ngapain Ini bagus banget ya ini Elements Tapi semalam sih saya di Plataran Plataran juga Wah The best BNC yang Fitra ya? Ya Yang poinnya jauh di bawah gue Abis challenge-nya masih banyakkan non-otomotif kemarin Challenge otomotif pertama juga Cabrio style juga Lo kalah juga om dari gue Itu gak otomotif-otomotif banget Katanya pecinta otomotif Tapi menghancurkan kursi Eh kursi Menghancurkan Door trim Door trim Karena gak seharusnya Nyata itu naiknya tanpa buka pintu Itu harus buka pintu Ini kita mau Jadi setelah meninggal satu dari ikan saya Ini Atta atau Mia nih? Ini Atta Ini Atta Gimana gak meninggal? Airnya butak begitu Ya ini jadi airnya kita mau ganti ya Jadi Atta meninggal Bentar, inget kemarin kita keturunan gak? Itu perasaan si whatever siapapun orang namanya ini Iya yang masih hidup Rasanya kayak begitu? Enggak, dia emang ada waktu 1x24 jam berkabung Karena kita kapisahin Ada aja jawabannya Oh ah lo dia Lo membiarkan dia semalaman melihat temannya meninggal di samping Di sisi dia Meninggal dari malam loh Cuma lo gak tau aja Sama seperti kita manusia ketika keluarga kita meninggal Kita masih taruh jenazahnya di rumah kita Sampai di makamkan Tapi gak mandi bareng juga sama jenazahnya Karena dia, ini gak mandi hitungannya Karena kan air tempat dia hidup Jadi ini seperti udara kalau buat dia Iya tapi kan dia sedang menghirup Saripati ikan yang mati loh Iya jadi kita akan memberikan pemakaman Mia yang tambah ya Atta Gimana pun juga om Ata sama Aurel Gimana? Atta sama Mia Mia sama Atta Mia Atta Oke Gimana pun juga lo tolong buang-buang satu nyawa Enggak, ini kan namanya Mia sama Atta Iya pas banget mobilnya dia kemarin soplak kan? Iya Maksudnya, sampel kapan? Hubungannya sama Mia mana ya, Mia dan Atta Mia nya rusak Tinggal Atta nya doang itu sekarang yang merah itu Gue gak paham sih Gak paham, joke Bapak-bapak banget Gue gak paham sih Juara 2 Ritwan emang lebih detail ya Karena Ritwan emang biasa Dia nyuci mobil sendiri Tapi kayak bersih banget Arief tuh cuma atasnya aja, bawahnya enggak Kalau gue kalah juga gue malu ya Jangan ke Otonetren kalau dia kalah Iya Eh, jangan ke Otonetcare kalau dia kalah Oh, mobil bener-bener belakang tuh gak dibersihin sama sekali sama dia Platomer gue penyok Bentar, gini, 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 gini Petrol head sejati itu, nyuci itu nyuruh Petrol head sejati itu minimal tahu cara nyuci mobil sendiri Platomer gue penyok kenapa Om? Hah? Karena kelebaran Bagian belakang tuh ada yang susah Jadi lipat dikit keluar Gak gitu Gak kayak gitu konsep cuci mobil Gimana sih konsep cuci mobil gitu? Kalo udah penyok susah lurusinnya lagi Setrikaan Mereka ini, tapi kita harus salut ke mereka Di cuci mobil ini mereka dapat 4 besar ya Om Mobi keempat, Arief ketiga Bentar, gini, yang gak adil tuh adalah Itu mobil paling besar ya BMW ini Dan dia badannya juga paling besar Jadi mustinya bisa meng-cover lebih banyak mobil Udah, kita sekarang disuruh siap-siap buat ke challenge selanjutnya Kita udah ganti air Aduh, ini jauh banget perjalanannya Dan ini bener-bener di timurnya Bali Jadi kita selama challenge ini udah pernah ke bagian paling baratnya Bali Paling selatannya Paling utaranya Dan paling timurnya dan tengahnya juga Luar biasa Tapi belum tahu disini suruh challenge siapa nih Si Arief lagi ngomel ke Om Mobi Gara-gara mobilnya Lihat mobil gue, lihat Ini hasil cuciannya Om Mobi Lihat velgnya, lihat velgnya Eh, kenapa dikotorin lagi? Udah capek-capek dicuci Itu yang kiri depan lolap Om, lihat itu bersih kiri depan Bandingin depan sama belakang Eh, dan ini tadi ya Di jalan ya Di kotor-kotorin loh Jalan ya, kita semua buka atep ya Kecuali mobil ini Eh, gue buka juga Anjing Setelah tahu di videoin dibuka Setelah tahu di videoin, baru dibuka Ya, dan gue pikir adalah mobil gue yang paling merepotkan Ternyata yang ini Dikit-dikit berhenti dong gue pengen buka Berhenti dong gue pengen tutup Dikit-dikit itu maksudnya berapa kali ya Padahal cuma satu kali Emang nyari-nyari alat berapa kali coba Apa? Ini apaan? Ini Arif kerjaannya Ya udah Apaan? Nyuci kok begini Ini bersih kan? Hasil juara tiga dan juara empat ini Gue agak sebel ya maksudnya Dia yang nyuci paling kotor Tapi dia dapet kunci yang paling bersih Itu kayak sebuah ketidakadilan Adil banget Eh enggak Tapi Harusnya Harusnya dapet ini loh Juara Setidaknya juara tiga gitu loh Guys 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 Bentar lagi Kita akan Apa? Shoot lagi untuk keluar dari mobil Ngambil beauty shot keluar dari mobil Terus abis itu nanti akan ada pahala untuk briefingin berikutnya Oke, langsung ya Aduh, kita hujan-hujanan dari bawah Kita naik ke sini Luar biasa Penuh tantangan Dan Tantangan Tantangan ini Tantangan 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 Kita belum challenge Kita udah foto-foto ini Indah banget emang Puranya Kalau misalnya lagi gak mendung Itu tadi tuh bisa ngeliat Ada gunung Agung juga Disitu ada Selurusan Indah banget Pemandangannya Tapi karena kita Cuacanya mendung Dan tadi sempat hujan Jadi gak ngeliat Gapapa, tapi Puranya sendiri udah bagus Belom tau challenge berikutnya apa Kita suruh ke parkiran lagi Challenge nya baru di Parkiran dengan mobil-mobil kita Selalu mundur Mata ditutup Tapi yang nyetir navigator Saya ngarahin Dan ini dia tadi nih orangnya nih Hehehe Tapi kayaknya paling cepet ya Sepertinya begitu Apa ya Serem ya Cuma gue cuma fokus kayak Satu suara aja Suara lu gitu Jadi kayak Mas Fitra minta Kiri patah Ya kiri patah Cuma gue tuh Kesibukan nyari Apa ya Setir kanan kiri pasnya itu Biar nol gitu loh Biar gue tau kalo itu Lurus gitu loh Nah itu Itu contoh Teamwork Jadi Yang ngasih perintah juga Tenang Terus abis itu Yang diberi perintah juga Melaksanakan sesuai Profesionalismenya dia Nah Siap Thank you Akhirnya menang Selisih waktunya Sama yang Nomor 2 Itu 30 detik kan Dan yang lain Diatas 2 menit semua Cuma kita yang 1,5 menit Teamwork bagus deh Sama Refi tadi Di jalan Lumayan nih Poin jadi Lumayan ngejer nih Masih Arief sih Kayaknya nomor 1 Apalagi Arief tadi Juara 2 Siu Om Mobi Sama Ritwan ke 3 Ini juara 2 nya Ini juara 2 nya Ini juara 2 nya Seberapa Om Fitra Emang gue mengakui dia Skill komunikasinya Emang jago banget Jago banget Om Fitra Refi juga bisa nanggap dengan baik Gue gak komplain lah Cocoklah juara 1 Yang ngejutkan Om Mobi sama Ritwan Kalah sama Arief Yang mobilnya udah Satu dia gak ada pengalaman Di dunia otomotif Sebanyak mereka Kedua mobilnya paling gede Dan paling berat Setirnya Berat banget Terus yang Apa namanya Yang lebih epicnya lagi Kemarin kan mereka bilangnya Gue cuma nunggul di tantangan Yang bukan Berhubungan dengan otomotif Ini dari tadi pagi Berhubungan dengan otomotif Gue juga belum pernah yang paling kalah Iya 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 Sekarang gue minta Lo Refi ke Om Mobi Pengen lihat tanggapannya dia Jadi juru kunci gimana Di tantangan ini Siap Om Mobi Ya Bagus loh Refi bagus loh tadi bawahnya ya Terima kasih Luar biasa Cuma kalau jadi yang pertama itu Susah Gak bisa Gak bisa Apa ya Gak bisa nyontek Makanya tadinya Tadinya harusnya Gak boleh ngelihat peserta lain Kejadian-kejadiannya itu Jadi sebenarnya kesulitannya apa Om? Hah? Kesulitannya cuma salah ngomong Oh salah ngomong? Salah ngomong Tadinya kanan Harusnya kanan jadi kiri Eh kebalikan Ya gitulah Udah udah Makina Halo Dari antara empat mobil ini Iya Kamu pilih mobil apa? Aku pilih yang ini Pilih Miata? Iya Seriusan punya Mas Mitra? Seriusan Kenapa? Akina Keren aja Aku suka lihatnya Nina Ya? Dari empat mobil ini Kamu pilih yang mana? Yang Minya Karif Kenapa begitu? Karena suka warna putih Udah lah Orangnya suka mobil gue Jangan dipengaruhi lagi Loh kan udah ditanya gitu loh Ya aku suka warna putih soalnya Mas Mitra punya banyak warna putih kok mobilnya Oh iya? Tapi kan disuruhnya milih dari empat ini Jadi ya udah aku pilih yang Jadi kalo ada putih yang lain mau? Mungkin Dilihat dulu kali Siap Oke makasih Gak nyangka malem-malem disuruh Masak Emang challenge masaknya Jadi ini challenge masak yang kedua Cuman kalo yang pertama kan Bukan enak-enakan masakan Tapi kita bisa ngebak makanan siapa gitu Cuman kalo yang sekarang bener-bener enak-enakan Gak nyangka juga bisa juara satu Seru banget sih Kacau namanya Orang bukan chef suruh bikin makanan Yang pertama suruh bikin telur sih gampang Bikin indomie goreng juga gak terlalu susah Bikin steak Dan bikin steak itu bukan cuman ngebakar dagingnya Termasuk bikin sausnya Saya pikir saus steak itu Udah ada tinggal tuang Ternyata harus dibikin Ini nih bahan-bahan ini nih Berantakannya ini abis saya masak steak Tapi Steaknya abis ini cuman lemaknya aja Karena kita gak pengen makan terlalu banyak lemak Tadi saya ngabisin sama Rev Gimana Rev? Steaknya enak Kematangannya oke Medium rare Tapi sausnya kurang berasa Ya Karena yang paling susah dari steak itu Bikin sausnya Jadi saus itu ada Kaldu Ada butter Ada keju Ada krim Terus Itu empat Harus dicampur Tapi kan gak bisa asal campur Campurnya harus pas komposisinya Ya itu tadi saya terlalu encer Tapi ya Untung Untung daging steaknya enak sih Nah Disini saya menang Dan poinnya makin dekat ke atas Oke sekarang saya mau tidur dulu Besok udah langsung disuruh menghadap lagi Ke panitia Gimana tidurnya? Tidurnya abis subuh Sampai jam setengah 12 Udah mulai capek nih Tapi untung tidurnya nyenyak banget Jadi Jadi ini Jadi seger lagi sekarang Sekarang kita di Minta panitia pakai baju pantai Dan Suruh langsung ke mobil Tapi kita masih gak tahu Mau kemana Nah ini Karena semalam itu mobil kotor Diparkir di bawah pohon Jadi kita Cuci dulu Bersihin dulu Sebelum kita syuting Dan ini gak tok Yang bantuin ngebersihin Rian Bantuin tim Fitra Airi Masalahnya adalah Sini Mau bilang ini bukan yang itu Tuh Yang megang video aja kerjain Airnya dari sini Airnya dari saya Ambil airnya Bindahin sini Enak aja Orangnya tuh Tadi saya udah mau bersihin sendiri loh Tiba-tiba Rian nawarin diri Udah mah saya aja yang bersihin Baik banget ini Yan Kalau udah gak tahan nama bosnya Calling-calling ya Eh Eh ini jangan ganggu Berdasarkan pengalaman Ya Ini buktinya Ini Pertama kalinya mobil saya Dicuciin nama Om Mobi Dah Yes Yang guntas dong Itu kejiji Ini ada gini-gini Getah itu Udah gak apa-apa Ini tai burung Bukan tai burung Getah Tai burung Getah Udah dicoba tadi Tidak bau Ya Kita buat di sharing dong Sudah bentar dikit lagi Dikit lagi Tinggal kapesin dong Ini masih di siapin om vanitia Kita belum tahu apa Jadi udah latihan Dua kali Oke gue juga latihan dua kali Dua kali Terima kasih Harus gue adanya disini apa boleh gini Eh gak boleh dong Harus jaris Ini lebih ringan Ini lebih ringan Ini lebih ringan Lagi Lagi berapa kali tuh 15 kali om hobi duluan mendadak dia latihan tadi di atas ini sengaja nih di atas iketannya beberapa hari sudah berlalu gimana overall syutingnya syutingnya fun lu lihat mata gua nggak kesulitannya apa aja dalam beberapa harinya kesulitannya adalah kita melawan alam jadi tepatnya kita melawan cuaca sih karena kebetulan Bali ini nggak bisa ditebak tiba-tiba panas banget terus tiba-tiba dalam waktu sekian detik bisa berubah jadi hujan deras jadi kendala kita tuh cuma set up bongkar karena hujan deras kasihan sih gua kasihan sama temen-temen semua yang ya kan kita sama-sama capek semua ya apalagi telannya juga kan tapi justru disitu challenge nya jadi road party itu bukan cuman challenge yang untuk konten-konten doang tapi enggak dibalik itu emang bener-bener kita challenge untuk membuat terbaik oke aman ya aman aman oke gak segampang itu ngelempar dart dari mobil yang berjalan tentunya mobilnya udah dipelanin tuh tadi karena sebenernya tadi mikir ah udah kencengin aja deh cepet-cepetan tapi enggak kan name of the gamenya itu kan dart kan jadi minimal pelan tapi ngenain deh eh ada satu yang kena walaupun nggak nancep tapi kena dan itu diapresiasi sama panitia jadi ya ketiga sebenernya ombi juga cuman kena tapi dia kenanya lebih ke tengah ya udah the best the best yang bisa dilakukan deh dan ombi kan poinnya agak jauh di bawah jadi gak apa-apa arif nih tadinya cuman beda satu poin sekarang jadi agak jauh bedanya gak apa-apa masih ada challenge lainnya jadi begitu video behind the scene cabriole challenge kali ini jangan lupa untuk saksikan episode selanjutnya dari cabriole challenge yang paling dekat adalah episode 7 yang tayang hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 jam 10 pagi di channel motomobi serta episode 8 tanggal 7 Februari 2021 jam 10 pagi di channel arif muhammad silahkan anda klik like bila menyukai video ini komentar di bawah dan subscribe ke channel fitrari jika anda belum terimakasih banyak sampai jumpa di video selanjutnya terimakasih banyak